Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk ke dalam halaman 122. Ini sesi ketiga, Language Focus, fokus ke tata bahasanya. Nah ini judulnya, subjudulnya adalah Menggambarkan Aktivitas Pekerjaan Rumah. Nah ini keterangannya, ketika kita membicarakan tentang aktivitas yang kita lakukan secara reguler, apa itu reguler? Reguler itu adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara teratur. Apakah itu, atau tetap ya, apakah itu dilakukan sekali sehari, dua kali sehari, satu kali seminggu, atau satu kali sebulan, atau satu kali setahun, maka itu disebut dengan reguler. Nah kita menggunakan present simple, ya tensisnya present simple. Nah kita lihat contoh di sini, saya membersihkan rumah saya tiap hari. Kamu perhatikan ini, ini subject, I subject, clean predicate, dan everyday itu keterangan. Jadi subject, predicate, object, ini keterangan. Nah yang ditebalkan ini harus kamu perhatikan. Kemudian, kamu make the bed, ya, merapikan tempat tidur tiap pagi. Kita melakukan, mencuci pakaian dua kali sehari. Mereka merapikan ruangan tiap sore. Jadi ini, jadi ini kamu perhatikan bagaimana, apa namanya, polanya, ya. Nah kita lanjutkan. Tambahkan S, akhiran S ya, atau ES setelah kata kerja. Nah ini dia kata kerja. I clean, I clean, ya, make, do, tiap, itu kata kerja, verbnya itu. Bagi, he, she, dan it. Nah orang ketiga tunggal. Nah jadi ini subjectnya. Bagi subjectnya he, she, dan it. Atau orang ketiga tunggal, nama orang bisa juga dipakai. Nah contoh, ini dia, dia, she kan, she ini kan, maka di kata kerjanya tambahkan S. Nah clean, clean ini kata dasarnya adalah clean, ya, membersihkan. Ditambah S, dan dilanjutkan dengan kata objeknya, the windows. Nah, he, iron, nah dia, menyetrika pakaian. Sinta, mengepel lantai. Nah, galang mencuci piring tiap dua kali sehari. Nah ini dia ya, jadi galang bisa, ini orang ketiga tunggal, Sinta juga orang ketiga tunggal, he juga orang ketiga tunggal, she juga orang ketiga tunggal, dan it juga orang ketiga tunggal, ya. Nah, jadi itu dia keguna aturannya, aturan pertama. Kemudian, untuk negatif, oh ini aturan kedua ya, sorry. Aturan pertama, kalau I, you, we, they, itu tidak tambahkan S atau S ya. Nah, untuk negatif, pergunakan don, bagi, kalau subjeknya I, you, we, dan they, ya, kalau negatif. Dan pergunakan does not, jika subjeknya he, she, dan it. Ya, orang ketiga tunggal tadi ya. Jadi, untuk ini positifnya ya, yang di pertama ini, ini positif. Menggunakan I, we, I, you, ya, I, you, we, dan they. Ini positifnya. Untuk I, ya, kemudian, nah, sudah tahu ya, negatif, don, dan does not. Nah, ini contohnya. Saya membersihkan tempat tidur tiap pagi. Nah, karena kalau negatif, saya tidak membersihkan furnitur pada hari Wednesday. Wednesday, ya, galang membuang sampah tiap sore. Dia tidak menyiram tanaman tiap hari, ya. Jadi, kamu lihat ini he, maka dipakai does not. Nah, kita lanjut. Untuk si pertanyaan, bentuk, dalam bentuk pertanyaan untuk present simple ini, Pergunakan do, ya, jika untuk I, you, we, dan they. Dan does, kalau subjeknya he, she, it, dan orang ketiga tunggal. Nah, ini dia. Kapan kamu mencuci pakaian? Nah, kamu perhatikan ini ya. Ini do untuk, ini ya, ini do. Dan ini subjek, predicate-nya. Yang melakukan, arti do di sini, yang ininya. Do ini, artinya melakukan. Does he make the bed everyday? Apakah dia membersihkan tempat tidur tiap hari? Nah, pakai does. Tetapi, yang make ini, kembali ke kata dasar, ya. Bukan, tidak, hilang S-nya. Begitu juga dengan berikutnya, das arah. Apakah arah menyimpan permainannya atau mainannya setelah bermain dengan mainan tersebut? Jadi, put di sini, yang ada S-nya, hilang. Pindah ke das, ya. Kalau ini, kamu jadikan present, kamu jadikan positif, ya. Arah puts, pakai S di sini. Kemudian, kita lanjut. Apakah Pak Ramansa mencuci pakaian tiap hari? Kalau kamu perhatikan di sini, Pak Ramansa does the laundry, ya. Kamu perhatikan di atas, ya. Pak Ramansa, nah, cleanse, ya. Dia, does ini dia, ya. Kamu perhatikan ini positifnya. Pak Ramansa does the laundry every day. Every other day. Sekali dua hari. Nah, kalau tanda tanyaannya, pertanyaannya, maka dijadikan das di depan, dan das yang di sini menjadi do. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, ya. Untuk halaman 122, kita lanjut nanti di halaman 123 pada video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.